di kabupaten hulu sungai utara cukup banyak lahan tidur atau lahan yang tidak produktif mungkin penyebabnya apa itu bu mungkin yang pertama yang kita lihat lahan pertanian lahan pertanian itu tidak produktif karena mungkin kondisi air di daerah kita tidak bisa diatur karena mungkin belum adanya irigasi sehingga musim tanam tidak bisa ditentukan kapan kita mulai dan juga beberapa tahun terakhir ini sering terjadi gagal tanam dan gagal panen disebabkan karena tadi arus air yang tidak bisa diprediksi sebelumnya hal itu juga menyebabkan para petani agak enggan melakukan melaksanakan penanaman padi sehingga terjadi lahan-lahan yang tidak produktif di samping itu juga banyak lahan yang kurang tahu pemiliknya karena memang daerah yang luas itu mungkin tidak bisa tidak ada lagi tanda-tanda siapa pemilik tanah siapa yang dimana batas-batasnya sehingga lahan itu menjadi tidak produktif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati